Keributan antar kelompok pecah di sejumlah lokasi di kota Yogyakarta. Keributan dua kelompok massa ini terjadi sejak minggu sore. Sejumlah saksi melihat massa datang dengan digunakan motor hingga mengibarkan bendera. Ratusan personel pun langsung melakukan barikade di sekitar jalan taman siswa untuk mencegah tawuran massa. Salah satu kelompok massa merangsak masuk sebagian lagi bertahan di kawasan perempatan pom bensin Sultan Agung Taman Siswa. Petubgas gabungan baik dari Polda Diy, Poresta Yogyakarta, dan Tim Brimob Diy harus ekstra keras untuk bisa membuarkan massa yang masih bertahan. Sebelumnya aksi keributan antara dua kelompok massa ini terpecah di kawasan dekat lapas Wirogunan di Jalan Taman Siswa. Aksi lempar batu pun tidak terhindarkan dan ratusan petugas pun dikerahkan untuk melerai dan mengantisipasi keributan yang luas. Hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi terkait tawuran dua kelompok massa ini. Namun pihak kepolisian terus berjaga di lokasi kejadian dan meski saat ini status atau kondisi telah berangsur kondusif. Pintar kepada semua pihak untuk bisa menahan diri demi menjaga kondusifitas dan keamanan kota Yogyakarta khususnya dan wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya. Terima kasih saya serta koda juga memberikan permohon maaf kepada masyarakat Yogyakarta atas situasi yang tidak kondusif beberapa waktu lalu. Namun saat ini situasi sudah terkendali aman. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, saudara-saudaraku sedulur-sedulur semuanya baik dari PSHT, Beraja Musti dan seluruh yang ada untuk bisa menahan diri menjaga keamanan Yogyakarta.